Yeay, kita sampai level 526 guys Kita harus lompat, gak boleh kena merah-merah Soalnya itu laser guys, nanti kita bisa meninggoy Yah, madreku yang mau meninggoy Gimana nih, kan lagi seru main Roblox Aha, aku punya ide Sambil ngecas HP, kita bikin game Roblox sendiri aja Nah, udah jadi nih, Roblox Paper Gaming Halo, teman-teman kesayangan Kali ini kita mau mereview Roblox Paper Gaming yang handmade Buatan sendiri, wah Roblox-nya handmade Dan kita ditemenin sama Squizzy Pudding yang super gemesin Dan Melchand si Kucing Putih Oke, kalian ke tempat masing-masing ya Jangan ganggu aku mereview buku yang lucu ini Disini ada 1, terus 2, 3, 4, dan 5 permainan Wow, pasti seru banget Oke, sebelum kita mulai Buka halaman yang pertama Jangan lupa like dulu video ini Kita mulai Roblox Paper Gaming Halaman pertama Wow, kita disuruh desain avatar Jadi ini avatar kita Oh, dia masih pake baju dayaman aja Terus disini ada aksesoris Ada sayap ya Terus makota, topi Ini headphone Ih, ini sayap iblis Terus ini topeng beruang dan kelinci Dan disini ada rambut Hei, rambut banyak Terus ini rambut kepang 2 Kayak Jenny Blackpink Dan ini bajunya Mau pake celana atau pake rok Keren Oke, pertama kita coba baju ini yuk Baju Ungu Dan celana biru Celana jeans ya ini Nah, gimana? Oke, rambutnya ketinggalan nih Oh, rambutnya pake yang Jenny Blackpink aja Nah Cocok kan? Aksesorisnya apa ya? Aku rasa mahkota itu bagus buat dia Ini mahkotanya kecil ya Nah, jadi harus hati-hati Wah Gimana kalau pake sayap juga ya? Sayapnya Oh, nanti aja deh sayapnya Waktu dipakein topeng ini Selanjutnya kita mau coba yang pake rok ya Oke, kita pakein bajunya dulu Oh, jadi yang ini bajunya ungu tua Ini ungu muda Ini dia suka ungu kali ya Terus roknya warna biru muda Oh, iya temen-temen ada yang komen ya Nanya Itu lemnya pake double tip atau pake isolasi Jadi ini kami pake tag it Aku kasih ya gambarnya ini Nah, tag it bisa dibeli di toko buku ataupun online Jadi dia gak bakalan tersisa di sini Tapi jangan lupa Paper gamingnya ini harus di isolasi Atau temen-temen bisa beli kertas laminasi Aku belinya online sih gambarnya ini ya temen-temen Oke, ini dia tampilan Tadi ya, kayak gue pinipin sih Aduh, rambutnya lupa guys Ini rambut Anya Jadi pake tag itnya itu dikit aja Mirip deh pokoknya Kalo gak dipake bisa direuse gitu Bisa disimpen lagi Oh, dia cutie kan Dia sangat cutie kayak Anya Gimana kalo kita pakein ini ya Headphone apa headset ini namanya Oke, ini disini karena dia sangat kecil ya Jadi gak sih tag itnya itu ada di samping-samping gini guys Sepertinya ini kurang cocok ya Karena di Anya itu kan rambutnya sudah ada jepit rambut yang ada Kayak telinga kunci Terus headphone yang kayak gamer-gamer segitu Yang ada kepala kucinya Eh, telinga kucinya Oke, ini ntar aja deh Gimana kalo si Anya ini kita pakein sayap Oke, berhubung ini Lemnya kan ada di balik sini Jadi aku pindah Tuh kan tag it itu gampang temen-temen Jadi bisa dipindah ke depan, ke belakang Tanpa ada bekas luka hati Tanpa bekas luka hati Tanpa ada bekas gitu Jadi aman-nyaman buat kulit, buat tangan kita Gak lengket kemana-mana Oke, ini jadi tag itnya udah aku pindah di depan ya Tadinya kan bagian belakang Cuman kan bagian belakang itu gak aku warnai Yang diwarnain cuma bagian depan Oke, sekarang avatarnya aku ambil Jadi avatarnya ini juga nempel di buku Pake tag it juga dong guys Biar gak hilang Ntar kalo bukunya aku bawa kemana-mana Jadi kalo udah Nah, ini kan tag itnya Dan belakangnya kan gak diwarnain Terus ditempel aja kayak gini guys Oke, asik kan Seru banget loh Jadinya ini gara-gara gabut Baterai habis Terus gambar-gambar gitu Sampai baterainya penuh lagi Kan di cas Nah, ini dia anak kita Dia pake sayap keku-keku Wih, 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 wih Oke, selanjutnya Kita coba yang beruang ini ya Tinggal bajunya yang dilepas Oke, nah Ah, kan dia gak pake baju Aduh, seharusnya tadi bajunya gak dilepas Kan ini cuma topeng dong Gak ada kostumnya Jadi ini cara pakenya Kayak gini nih Nah, dia jadi beruang Bajunya yang ungu tua Pake celana jeans Oke, jadi Ini bedanya yang ini Langan pendek Yang ini langan panjang guys Nah, gimana? Kayaknya gak cocok ya Masa topeng beruang? Gimana kalau topengnya yang kelinci Yang cute ini? Oke Nah, 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 nah Kayaknya dia kurang cute gitu deh Kita pakein headphone aja deh Kelincinya Lucu juga sih Tapi telinganya jadi double Aduh, headphonenya jadi gak kepake deh Dia headphonenya kepake Kalau pake rambutnya Jenny doang Yang ini Oke deh Gimana kalau dipakein topi? Ini hitam Tadaaa Kayaknya kurang cocok Oke, kalau gitu ini sayapnya Aku lepas Kita ganti sayap iblis Nah Gimana nih? Dia jadi Serem banget Kayak penyihir Tadah Gini gimana nih Ini avatar kita Tata Lanjut kita ke halaman berikutnya Kita buka halaman Gadaa Tuh Wuh Kapas obi Buat temen-temen yang pernah main kapas obi di Roblox Jangan lupa like Jangan lupa like juga ya video ini Like dulu Like dulu Kita di kapas obi ini Karena Obinya sangat kecil ya Ini Daerah lompat-lompatnya Kita kan harus parkur disini Jadi Kita sediakan Nih Aku avatar yang kecil Oh aku anaknya ya Oh aku mamanya Oke yang mamanya disini dulu Jadi kita mulai dari start Sampai finish ini Jadi kita harus parkur Alias lompat-lompat kayak gini nih Tapi Kita butuh dadu Untuk menentukan Kita parkurnya itu harus maju berapa langkah Oh iya temen-temen yang belum tau parkur itu apa Parkur itu lompat-lompat guys Loncat-loncat gini Dari Ini lantai ya Jadi ceritanya ini ada lantai-lantai Kita harus parkur Harus lompat Jangan sampai Kita itu Lompatnya gak pas Nanti kita tenggelam Karena ini tuh ceritanya adalah Langit biru Kalau kita terjatuh nanti kita bisa meninggoy Nah terus Di balik lantai-lantainya ini Ada rahasia guys Jadi di dalamnya sini itu Rahasianya adalah Kalau kalian menemukan langit Eh awan putih Ini Itu artinya Dia lantainya aslinya bolong Jadi kalian akan terjatuh Terus meninggoy Dan kalau kalian menemukan warnanya itu pink Awan pink Jadi kalian menang Itu artinya lantainya tidak bolong Jadi kalian bisa langsung lanjut Lompat ke garis finish Oke kita butuh berapa langkah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 langkah untuk bisa menang Sampai di garis finish Kita daduin dulu Hah Nah Kita Dapat 3 langkah Meme aja ya kamu namanya Meme kamu lompat 3 1, 2, 3 Oke dia sudah parkur 3 Dan kita lihat Apakah dia dapet Awan putih Atau awan pink Kalau awan putih Berarti dia jatuh Bismillah Jatuh dia Dapet awan putih Oke berarti kita ulang Ya begitu cara mainnya teman-teman Ya kok dapetnya kecil-kecil doang sih Kita dapet 2 Oke parkur 2 kali 1, 2 Awan putih lagi jatuh Oke 5 Ada apa di lantai yang nomor 5 Kita parkur 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Semoga awan pink Semoga awan pink Yes Awan pink guys Oke lanjut 1 guys Aduh Kok kecil sih 1 Oke Disini es krim Disini juga es krim Semoga juga pink ya guys Alhamdulillah pink lagi Si Meme bisa berdiri disini guys Gak bolong lantainya Oke Tinggal 2 lagi ya Tinggal 2 lagi Semoga ini angka besar Angka besar Yes 5 guys Akhirnya kita menang 1, 2, 3, 2, 3 Yaaay Si Meme Sudah sampai dari Sweeney's Oke kita kembalikan Meme ke sini Lanjut ke halaman berikutnya Berikutnya adalah Wow Main speed draw Buat teman-teman yang sudah pernah main speed draw di Roblox Ya like dulu video ini Cara mainnya tau kan Jadi disini kita disuruh ambil satu kartu Terus disuruh menggambar disini So kita butuh pensil Oke kita ambil satu Oh kita disuruh gambar cat Harga gaunnya 2 diamond Dua permata dapet dari mana coba permatanya Sepertinya ini ada permainan untuk mendapatkan diamond nih guys Kalian mau pilih yang mana Ada sun, ada matahari, ada angel Sayapnya angel malaikat gitu Ada bulan sabit, ada awan, ada bunga dan ada hati Sepertinya si Anyak mau yang hati deh Apakah dapet diamond? Tadah Iya nih guys Dapet diamond Seneng banget Nah dia pake cempi terambut diamond Oke selanjutnya Anyak mau pilih yang mana? Mau pilih matahari? Oke kita buka Ya gak dapet diamond Gimana kalau ini sayap malaikat aja Semoga dapet diamond Wah dapet diamond Seneng banget Ayo kita ke Putri Tycoon Buat beli gaun Permisi Beli Aku mau beli yang mana ya Aku mau beli satu gaun Karena aku punya nya 2 diamond Ini ya aku bayar dulu aja deh Yaudah milihnya belakangan Oke aku lepas baju disini Gak ada ruang ganti ya Jadi aku langsung aja lepas baju disini Aku mau coba yang ini Kayaknya ini cute banget ya Ini warna orange Dan warna kuning ya Gimana nih guys? Kayaknya kurang cocok Dengan warna rambut Dan warna kulitku ya Lumayan juga Tapi kurang cocok sepertinya ya Gimana nih guys? Cantik ya Ini bagus bagian dadanya Kayak gini Kayak prinses-prinses gitu Wih Terakhir deh Kita coba yang ungu Tadaaa Wah aku suka yang ini Coba berputar Wih Berputarnya ga ada warnanya Nana Aku suka yang ini Aku beli yang ini ya Terima kasih Ini bajunya gimana? Ya sudah bajunya dijual aja Dan kita dapet uang lagi Dapet dua diamond Gara-gara jual baju Ke halaman berikutnya Ada permainan Roblox Apalagi ya Tadaaa Wow Sepertinya ini permainan yang mengerikan guys Escape Hagi-wagi Wuuuuh Ini jalan ruangannya Lebih kecil daripada si Anya Oke berarti kita butuh Karakter si Meme tadi ya Meme itu ada di kapas obi Nah kamu harus melewati Ruangan ini Ini apa ya namanya? Jadi kita harus milih Kita harus milih ke atas atau ke bawah gitu Untuk lari dari hagi-wagi Kalian tau kan hagi-wagi yang itu tuh? Serum kan? Oke Jadi kalau kita berhasil Game kita ini berarti menang Dan disini ada pintu guys Di area sini itu Jadi ini bisa dibuka gini loh Tata-tata-tata-tata Wah Itu Itu pintunya guys Jadi ini tampilan luarnya Jadi nanti si Meme harus keluar lewat sini Pintunya dibuka Wuuuuh Gitu guys Oke Meme Kamu udah siap? Siap-siap Kamu mau pilih yang mana? Yang pintu pink atau pintu biru? Aku suka pink Oke Kamu pink ya Pelan-pelan Semoga kamu tidak bertemu hagi-wagi Aaaaaa Kamu ketemu hagi-wagi Cepet berarti pintu biru nih yang bener Eh kita dapet tangan Kita dapet tangan merah Oke cepet-cepet Pake tangan merahnya Ini tangan merah Buat buka pintu pagernya nanti Ditutup dulu Biar hagi-waginya tidak ngejar kamu Oke guys Sekarang Tiga pintu lagi Gimana ya? Pintu yang mana dulu? Aku juga bingung nih Gimana kalau kita jauh dari atas aja ya Meme Iya ya Oke Dari atas Kita buka Semoga bukan si hagi-wagi Aaaaaa Ah Syukurlah bukan hagi-wagi Tapi gamnya buntur nih Karena ada tong sampah Tapi lumayanlah Kita dapet tangan biru Oke Ditempel sini nih Kenapa tangannya Jempolnya ada disana Jempolnya ada disana Semua ya Seharusnya kan yang satunya ada disana Jadi kita kesini aja kali ya Kita buka Semoga bukan hagi-wagi Tidak Tidak Hagi-wagi Berarti yang sini Bener Oke Yang pintu merah guys Ternyata Oke Ini cara bukanya Yaitu tangannya harus ditempel di pintu Baru pintunya terbuka Cicit, 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 ya Mimi Aduh, kita kenal Yee, yee, yee Nungungnya ditentu lagi biar Hagi-Waginya Tidak keluar mengejar kita Yee, 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 terima kasih teman-teman Sudah ikutan main sama kami Jadi, gimana nih Di antara keempat Permainan Kapas Obi, Speed Draw Sama ini ada Putri Tycoon Terus Escape Hagi-Wagi Teman-teman suka yang mana, jangan lupa Kasih tau kami ya Dan permainan kita selesai nih Wow seru banget ya Makasih Anya Makasih Meme udah nemenin Dan makasih para besti kesayangan di rumah Sudah nemenin kami juga Dan sekian dulu permainan dari kami Jangan lupa like dan share ke temen-temen ya Biar mereka juga ikutan serunya main kayak kita-kita gini So makasih udah nonton ya Sampai jumpa di video kami lainnya Bye Wow guys Ternyata buat bikin Roblox Wetness Day Ini harus beli 65 robux bajunya Tapi kan kita gak punya uang robux Aha Gimana kalau kita gambar bikin Roblox Wetness Day sendiri Nah sudah jadi guys Wetness Day Roblox Wah ini dia Wetness Day nya Dan dia kok bawa surat ya Yuk kita buka dulu apa isi suratnya Ih pecahkan teka-teki Oke siapa takut Kita mulai ya Bismillah semoga menang Wow ini kita harus bikin Wetness Day Roblox nya ya Ada rambut yang dekepang Ada rambut yang sanggul Waktu dia dansa pakai baju ini Keren Dan ini bandana saat dia lomba naik kapal itu ya Dan ini lihat nih Ini adalah ikan piranha Oke kali ini kita mau mainin Roblox Wetness Day pakai baju yang ini yuk Baju sekolah Kita ambil dan kita pasang Dan rambutnya aku mau yang dikepang ini Nah udah cantik nih Wetness Day kita Lanjut ke halaman kedua Eh aduh ini imit Ini rambutnya sampai lepas Oke kita mulai lagi Eh tapi ini kok dia sedih ya Kenapa Oh sepertinya kita harus melakukan operasi agar dia senang lagi Oke kita mulai dari apa yang ada di dalam kepalanya Mungkin dia mikirkan sesuatu Hah aku sedih Oke kesedihannya kita buang Apa ada lagi Aku kesepian Oke yang sedih-sedih dibuang deh Terus mikirin apa lagi Hah aku bodoh Aduh ini Aku jelek Kok semua pikiranmu negatif Pantes kamu sedih Oke sebagai dokter Wetness Day Aku sudah memberikan pikiran positif Ini Aku cantik Aku bahagia Aku percaya diri Dan keluarga Sayang aku Kok imit masih sedih aja ya Sepertinya kita harus melihat apa yang ada di dalam hatinya Apa isi hatinya gitu Kita suntik bios dulu ya Cus 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 Terus kita buka isi hatinya itu apa aja Oke kita buka Wah ternyata hatinya hitam Oke kita ambil aja Dan kita buang ketong sampah Dan ini di dalam badannya kok ada kunci apa dia habis makan kunci ya Oke kita simpan dulu aja Terus kita ganti dengan hati yang penuh kasih sayang Hati merah Oke ini Sekarang kita jahit dulu Dan kita kasih plaster Wah ini sudah happy Oke saatnya mengembalikan rambutmu di kepala Nah gitu dong Biar happy hatinya itu harus ikhlas Dan pikirannya positif Yang negatif dibuang aja ketong sampah Oke lanjut Kita ke halaman berikutnya Dan kita bawa kunci yuk Yuk wetness deh Dada init Jangan sedih lagi ya Oh ternyata ini permainan Dan butuh kunci guys Ternyata disini kuncinya harus ditaruh gini Terus kita buka Oh isinya kertas-kertas Eh kuncinya jatuh Oke disini kita akan memainkan memori game ya bestie Yuk kita mulai Pertama kita teta dulu kartu-kartunya Sambil dihapalin ya letaknya dimana aja Biar bisa menang Dan balik Oke kalian masih ingat kan Gambar-gambar dan pasangannya ada dimana Kita mulai dari yang ujung sini dulu Gambar mata Kayaknya disini ya tadi Oh iya benar Terus yang gambar ini apa Pengkora Eh inikah Oh iya benar Terus yang ketiga Gambar piranha guys Eh yang mana ya Apakah ini Oh iya benar Terus yang ini Gambar cat Cat warna merah ini ya Oh iya benar Lanjut ini yuk Eh tunggu Ini kan sudah Gambarnya udah keluar semua Jadi kita menang Lampu yang diatas bisa kita pindahkan Terus yang ini aja Biar lampunya bisa kita pindahkan juga Ini laba-laba Hmm tinggal tiga nih yang mana ya Yang ini kan Yah bukan Ini sarang laba-labanya Yang ini mungkin ya Benar Oke yang ini kan tiga gambar sudah terbuka Jadi kita menang Tinggal dua Tentu saja Ini dong Pasangan sarang laba-laba Dan kita memenangkan semua permainannya Yeay Merah kuning hijau biru Merah kuning hijau biru Dia bisa terbuka Oke Apa ini Hei Kamu Ting Ngapain kamu sembunyi disitu Kamu terjebak ya Ternyata kamu adalah tekan-tekinya Dan dia punya uang 5 ribu loh Oke Kita pakai buat kehalaman berikutnya Yuk Witness Day ikut juga Bersama Ting Oh Ting ada di atas kepalanya Oh Ternyata ada supermarket Jadi ceritanya Ting mau belanja gitu ya Dan uangnya 5 ribu Oke Ting Kamu naik keranjang dulu Dan kita pasang dulu stoknya Wah Ada jualan apa aja nih disini Oh Ada susu Yang harganya 2.500 Terus Oreo Harganya 2 ribu Cupacup Superman Logitop Harganya 1 ribu Dan ada watermelon Ini semangkah Harganya 500 Oke Ting Kamu mau beli yang mana Oh Ting mau beli susu Oke Susu 1 dimasukkan keranjang Terus Oreo Oke Oreo Dan Oreo lagi Oke boleh Terus cupacups Oke Satu ya Dan watermelon Oke Ah Tapi kan uangmu 5 ribu Emangnya ini cukup Kita hitung dulu yuk Kita taruh di Mesin kasir Ini 500 Tambah 2 ribu Jadi 2 ribu 500 Terus ini Jadi 4 ribu 500 5 ribu 8 ribu Eh Ting Ting uangmu cuma 5 ribu Belanjaanmu 8 ribu Kurang nih Nggak boleh boros gitu Kalau uang sakunya 5 ribu Ya nggak boleh lebih dari itu Belanjanya Oke kita kembalikan ya Mungkin Oreo ini Nggak usah Dan terus Lollipop juga Nggak usah Eh salah di sini Kita hitung lagi ya Ting kamu jangan sedih Uangnya kan cuma 5 ribu Oke Oreo 1 2 ribu Terus ditambah susu 2.500 Jadi 4.500 Dan watermelonnya 500 Pas 5 ribu Nah itu baru top Ini ya uangnya Dan silahkan Ting Kamu makan Yeay Ting Seneng nih Dapat bekal susu Oreo dan semangka Dan permainan Udah selesai Soh gimana teman-teman Permainan Peter Roblox Wetness Day kita kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa like Dan share ke teman-teman Yang lainnya Biar ikutan main juga Oh iya Selanjutnya Kita enaknya Bikin apa lagi ya Komen di bawah Terima kasih udah nonton Dadah Hello Besti kesayanganku Yeay kita ketemu lagi ya Kalian ada yang kangen gak Sama aku Oh iya Besti Kalian pernah gak Bantuin mama Bersih-bersih rumah Aku yakin Kalian gak pernah Iya kan Sama kayak aku Oke Jadi Besti Di video kali ini Aku bikin paper Tentang bersih-bersih Kali aja Habis nonton video ini Kita jadi anak berbakti Terus langsung Bantuin mama deh Bersih-bersih rumah Jadi di paper ku kali ini Kita jualan jasa Ngebersihin ruko yang kotor Dan mereka harus bayar Lumayan kan Dan kita udah dapet pelanggannya loh Yuhuy Pelanggan Kesini Nah ini dia Besti pelanggan kita Ada dua Yang ini Pak Mixway Si penjual es krim Oh aku tau Pasti Pak Mixway Suruh kita Buat bersih-bersih Toko es krimnya Iya kan Dan pelanggan kedua Adalah Cewek Roblox Dia paper squishy Gemes ya kamu Tapi dia minta tolong aku Buat bersih-bersih apa ya Apa rumahnya ya Oke deh Besti Kita mulai aja Bantuin Siapa dulu ya Pak Mixway Atau si Roblox Cantik ini Hmm Kayaknya Pak Mixway Aja ya Tapi Besti Seperti biasa Sebelum kita mulai Main paper bersih-bersihnya Kalian harus like dulu Dalam video ini Kalau enggak Ntar aku sedih Kalau kalian gak sayang aku Udah kan Oke Langsung Cus Kita bantuin Pak Mixway Eh kok tokonya Open sih Harusnya kan Close dulu Soalnya mau dibersihkan Oke Pak Mixway Silahkan diam disini ya Aku mau buka tokomu ini OMG Hello Besti Kenapa toko es krimnya Ini kotor Dan berantakan bingits Habis ada t-rex Masuk kah ini Ya ampun Botol-botol bekas ini Kenapa di lantai Padahal kan ada tempat sampah Pasti ada pelanggan Mixway Yang nakal Yang buang sampah sebarangan Ish 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 Tak patut dicontoh Oke Besti Kita ambilin dulu ya Sampah-sampah yang ada Di toko Mixway ini Ada kulit pisang Ntar kalo kena injek orang Bisa membahayakan kan Bisa bikin orang jungkir balik Nah Sampah-sampah udah aku ambil semua Dan udah dibuang ya Sekarang kita ambil dulu Barang-barang yang ada di toko ini ya Biar enak Ntar nata barangnya Soalnya Kalo waktu bersih-bersih Dan masih ada barang Diam di tempat itu Itu bikin jengkel loh Soalnya mereka cuman Diam aja kan Gak mau bantuin Jadi mending Pergi dulu aja Ada yang sama kayak aku Gak Besti Atau kalian kalo bersih-bersih rumah Barang-barang dibiarin aja Di dalam rumah Eh iya juga ya Kan lemari kulkas TV itu Berat Masa dipindahin Ya kalo kita Wonder Woman ya Kok gak selesai-selesai ya Aku ngeluarin barang-barang Di toko ini Kenapa banyak dinget Segitu loh Ini berhubung makanan Ada di dalam kulkas Dan aku yakin Mereka pasti aman aja ya Jadi biarin aja ya Mereka tetep disana Dan ini TV Tiga-tiganya rusak semua Ya ampun Kenapa bisa kayak gini sih Oke Besti Sekarang kita bersihkan ya Pakai kain lap dulu Biar makin kinclong gitu Toko mixwaynya Nah selesai Terus kita langsung susun Satu persatu barangnya Mesin minuman boba Ini kita taruh di atas ini Ada tiga mesin boba ya Resah apa aja ini Washtafelnya kita taruh Di pojokan sini Mesin es krim konenya ini Gak bisa kita bawa pulang ya Lumayan kan Kalau bisa dibawa pulang Makan es krim tiap hari Ini apa ya Ulala Ini tempat buat Naruh gelasnya Minuman boba Dan es krim sandinya Mixway Kita harus tata yang rapi ya Besti Mesin presnya ini Kita taruh di samping gelas Terus papan promonya Juga taruh disini Biar pelanggan bisa lihat langsung Oh iya Sama barcode Chris dan hand sanitizer Juga harus ada di meja depan ini Haduh Ternyata capek juga ya Bersih-bersih Apalagi kalau barangnya Banyak kayak gini Nah Udah selesaikan Nata barangnya Tinggal benerin TV yang rusak Kita langsung sulap aja deh Badibah Badibus Udah bisa kan Sekarang TV nya Besti Alhamdulillah Selesai juga Oke pak Mixway Udah bersih ya Udah bisa mulai jualan lagi Tolong dijaga kebersihannya ya pak Semangat jualannya Sekarang kita pilih gaji kita Besti Ini ada tulisannya Pilih uang yang kamu dapat Kalian pilih sendiri ya Besti Terserah mau pilih A, B, atau C Kalau aku pilih B Aku buka ya Satu, dua, tiga Dapat bayaran es krim aku Besti Kalian tadi pilih yang mana nih? Siapa yang pilih A? Yuk kita buka ya Satu, dua, tiga Wah Dapat satu M Satu miliar kalian Siapa nih yang pilih A? Bagi-bagi dong uangnya Lanjut Siapa yang pilih C? Kalian dapat doa Ya gak apa-apa ya Tetap diterima aja Lumayan kan Ada yang mendoakan kita Oke Besti Berhubung toko Mixway Udah selesai Jadi kita tutup Dan sekarang Kita bantu Roblox cantik ini Oh Ternyata kita disuruh bersih-bersih salonya Besti Oke ya Kita lihat ke dalam Omo, omo, omo Aku kira cuma cowok aja yang suka kotor karena males bersih-bersih Ternyata nih cewek juga Ada sampah berserakan juga Bahkan ada cairan hitam yang gak dibersihin Waduh-waduh Kita ambil sampahnya dulu aja ya Ada tiga sampah Langsung buang ke tempatnya Terus kita pindahkan dulu barang-barangnya Oke sudah kosong ruangannya Sekarang kita bersihkan ya Pakai kain lap ini Selesai Langsung kita natal lagi barang-barangnya Tata yang rapi Besti Kita tata sebelah kiri dulu ya Oke sebelah kiri udah rapi Sekarang kita tata sebelah kanan Alhamdulillah Sudah beres semua Besti Beauty salonnya udah cantik lagi Dan sekarang waktunya pilih bayaran kita Yuk kalian pilih ya A, B, atau C Tadi aku kan pilih B di toko Mixway Sekarang aku mau pilih A di beauty salon Kok dapet es krim lagi sih Yaudah gak apa-apa deh disyukurin aja Buat kalian yang milih B dapet apa ya Wih keren Dapet satu M Boleh tuker gak Kalau yang C Jangan-jangan A, dapet doa lagi Gak apa ya Tetep disyukurin aja Semoga yang dapet doa Ntar bakalan dapet hadiah dari Allah SWT Alhamdulillah Wah capek Bingit ya Kita bersih-bersih hari ini Tapi gak apa Kita kan dapet sesuatu Kalau kita bersih-bersih rumah sendiri Kira-kira Mama kasih apa ya Uang kah Es krim kah Atau doa Atau lebih tepatnya dapet omelan Ketik di komen ya Dan sampai disini dulu Paper bersih-bersih yang aku bikin Jangan lupa Like video ini kalau kalian suka Dan kasih request dong Mau bikin paper apa lagi Makasih ya udah nonton Sampai jumpa lagi Bye Makasih ya udah nonton Yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Terus like video ini Dan ajak temen juga saudara Buat ikutan nonton GoDubloTV Makasih